Berikutnya kita akan masuk kepada bagian pengadaan dan implementasi. Nah, di sini elemen teknologi kontak senter yang dibutuhkan perusahaan tergantung jenis kontak senternya. Apakah akan membuat kontak senter dengan skala small, medium, atau large? Nah, jika membuat kontak senter dalam skala small, maka yang dibutuhkan hanyalah untuk teknologi VoIP PBX, ICD, IVR, dan PC with 19-inch monitor. Nah, sementara kalau menggunakan kontak senter untuk skala medium, maka yang dibutuhkan antara lain adanya VoIP PBX, adanya ICD, CTR, IVR, PC with 19-inch monitor, adanya GM, dan WFM. Nah, sementara kalau untuk dengan kontak senter skala large, maka dibutuhkan semuanya. Dimulai dari VoIP PBX, ICD, CTI, IVR, ISR, IVR, PC with 19-inch monitor, GM, dan WFM. Diambil dari strategi kontak.com tahun 2008. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menghitung HPS atau harga perkiraan sendiri. Ini adalah contoh HPS, hardware, dan software untuk kontak senter kategori small. Nah, menurut ICME, untuk kategori small ini sepertinya biasa digunakan oleh bank BPD. Untuk item yang dibutuhkan, untuk hardware-nya membutuhkan VoIP PBX, itu harganya sekitar Rp333.000.000. Lalu untuk ICD, ada IFR, ada PC, untuk agen dan supervisor, sekitar 50 PC dengan harga satuannya Rp6.500.000. Maka kurang lebih sekitar Rp325.000.000. Nah, untuk software-nya membutuhkan Cisco Unified Contact Center Enterprise dengan harganya Rp82.331 atau jika dirupiahkan sekitar Rp782.144.500. Nah, untuk ICD dan IVR ini sudah include ke dalam software Cisco ini. Nah, kurang lebih pengadaannya sekitar Rp1.440.595.280. Berikutnya, akan kita coba menghitung HPS untuk kategori medium. Nah, untuk kontak senter dan kategori medium ini, contohnya adalah perusahaan telco. Yang pertama adalah pengadaan untuk VoIP PBX. Harganya sama Rp333.000.000. Lalu ada untuk ICD dan IVR yang sudah termasuk ke dalam software Cisco Unified Contact Center Enterprise. Lalu ada PC untuk 50 PC, kurang harganya Rp325.000.000. Lalu juga membutuhkan CTI, Computer Teleponi Integration. Menariknya Cisco dengan harganya sekitar Rp71.370.000. Atau dirupiahkan sekitar Rp679.000. Lalu ada CTI lisensi merek Cisco juga dengan harga Rp4.000.000. Atau kurang lebih Rp38.000.000. Untuk pengadaan softwarenya sendiri, yaitu software Cisco Unified Contact Center Enterprise, yaitu Rp82.000.000. Atau Rp782.144.500.000. Sementara untuk software GM dan WFM sendiri itu gratis. Sehingga totalnya disini kurang lebih Rp2.156.610.280.000. Nah berikutnya kita akan menghitung contoh harga perkiraan kasar sewa layanan. Ini untuk mekanisme outsource untuk 5 agen yang stand by 24 jam tertujuh. Yang pertama adalah biaya agen. Untuk per agennya itu dikenai Rp17.000.000. Sehingga untuk 5 agen kurang lebih Rp85.000.000. Keterangannya ini 1 agen terdiri dari 2 orang workstation agen dengan upah UMR. Termasuk layanan sewa perangkat, baik itu PBX, IFA, dan aplikasi, termasuk sewa bangunan, termasuk 1 supervisor dan administrasi, dan sudah termasuk PPN dan pajak. Nah untuk breakdown bulanannya, untuk SDM-nya, untuk workstation agen dengan jumlah agen 10 dengan masing-masing agen Rp1.300.000.000. Sekitar Rp13.000.000. Untuk supervisor-nya, jumlah 1 orang dengan harga satuannya Rp2.000.000. Yaitu Rp2.000.000. Dan administrator-nya Rp1.750.000. Sehingga untuk non-PPN jumlahnya Rp16.750.000. Tapi jika dengan PPN maka akan naik menjadi Rp18.425.000. Nah untuk operasionalnya, sewa gedung dan operasional yaitu sekitar Rp20.000.000. Sehingga dengan PPN menjadi Rp22.000.000. Sewa PC dengan 13 PC dengan masing-masingnya Rp200.000.000. Maka totalnya Rp2.600.000. Sehingga dengan PPN menjadi Rp2.860.000. Teknologinya yaitu menggunakan sewa perangkat teknologi kontak senter sebesar Rp41.715.000. Sehingga total per bulan yang harus dikeluarkan adalah Rp85.000.000. Nah untuk pengadaan dan implementasi, hal terpenting di dalam penyusunan kontak pihak ketiga layanan kontak senter adalah terkait dengan service level agreement. Contoh rangka kontak kontak senter. Nah ini adalah syarat keterlibatan deskripsi layanan. Itu ada yang membahas mengenai keterlibatan call center, produknya apa, jam pengoperasian, fasilitas call centernya apa. Untuk service level yang perlu diperhatikan ada prosedur eskalasi, callback pelanggan, lama panggilan, dan pencegahan bencana. Nah untuk tanggung jawab klien, yaitu terkait dengan produk dan dokumentasi, biaya telekomunikasi, dan pelatihan para CSR. Dan ada juga biaya di mana ini ada rincian biaya dan jadwal pembayaran. Nah untuk continuous improvement kontak senter sendiri, yang pertama yaitu adanya mengakses kontak senter existing. Di mana di sini terkait dengan kapasitas layanan dan jenis layanan, sehingga nanti akan terdapat sebuah gap analysis. Itu dibandingkan dengan best practice. Nanti itu akan menentukan langkah improvement apa yang akan dipoleh. Sehingga nanti akan didapatkan strategic, operation, dan managerial. Nah untuk sebagai penutup, tiga tahapan dalam pembangunan kontak senter. Yang harus dipertahankan yang pertama adalah competence, yang ketiga adalah capacity, dan yang terakhir adalah customer centric.